Kisah Hular Guat Suri yang rindu bertemu dengan Nabi Muhammad, kekasih Tuhan semesta alam. Oleh Muhammad Ksenoriu Kecintaan dan getar hati Abu Bakar Ketika Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh, kata kuncinya dengan penuh adab yang bersungguh, diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari Mekah, tetapi Rasulullah berjalan menuju ke Tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah, Karena di hati beliau ada cinta dan percaya dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Rasulullah al-Amin, tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut tidak dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan. Mencintai dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan. Nabi Muhammad berjalan. Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai, delapan kilometer dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar. Mau istirahat ke Gua Tsur, karena sudah mendekati Gunung Tsur. Sebelum Nabi Muhammad memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Nabi Muhammad melabuhkan kepalanya di pangkuan seng sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada, ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dinyahkannya dari benak, tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah. Bagaimana mungkin, ia tega membangunkan kekasih Allah itu. Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikitpun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas, ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar R. Atak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah yang tengah berbaring. Rasulullah terbangun dan berkata, Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini? Tentu saja tidak. Saya rida dan ikhlas mengikutimu kemanapun, jawab Abu Bakar. Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata? Bertanya Rasulullah dengan bersahaja. Seekor ular, baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku. Lalu Nabi Muhammad berbicara kepada seng ular itu, wahai ular, tahu nggak kamu? Jangankan daging, atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu makan? Tanda petik. Dialog Rasulullah dengan seng ular itu didengar pula oleh Abu Bakar AS Siddiq, berkat mukjizat beliau. Ya hamba mengerti ya Rasulullah, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan barang siapa memandang kekasihku, Muhammad, fiainil mahabah atau dengan metu kecintaan. Aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus, kata seng ular. Ya Rab, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, ular, ingin memandang wajah kekasih mufiainil mahabah, lanjut seng ular. Apa kata Allah Tuhan semesta alam? Silakan pergi ke Guat Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya, jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau, Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka ku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar, aku ingin ketemu engkau, wahai Nabi Muhammad. Jawab seng ular. Lihatlah ini. Lihatlah wajahku, kata Rasulullah. Dan seng ular dari Guat Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad penuh dengan rasa cinta dan rindu yang mendalam. Selanjutnya tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah seng pencipta semesta, Nabi Muhammad mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan seru sekalian alam, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Guat Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar R. Ayang beristirahat dan Rasulullah berjaga. Dan, Abu Bakar mengjeleng kuat-kuat ketika Rasulullah menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela, dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Terima kasih telah menonton!